Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Guary Gallery. Di episode sebelumnya kita membahas soal bagaimana membuat buku foto ala Guary Gallery dan kita sudah memasukkan langkah-langkahnya, empat hal tersebut di episode sebelumnya. Nah, untuk di episode kali ini adalah sambungan dari episode sebelumnya. Jadi, untuk langkah yang pertama adalah kita ingin menjabarkan bagaimana menentukan tema. Dan di episode kali ini kita akan bagi ke dalam beberapa kategori untuk bagaimana teman-teman bisa membuat buku foto berdasarkan tema yang teman-teman telah menentukan. Baik, untuk yang pertama ada apa nih? Pertama sesuatu yang personal. Apa sih sebenarnya yang pengen menceritakan dari diri lu, dari pengalaman keluarga terdekat lu? Misalkan nih, contoh kaya dari Nastia, judulnya adalah kuning. Jadi dia menceritakan tentang ayahnya yang sudah tiada dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi, bagaimana kemudian Nastia berhasil mengungkapkan tentang siapa sebenarnya ayahnya. Misalkan satu lagi adalah contoh tentang karya dari Hirma Fir, judulnya Hirma Fir, karya dari Ambi Bianto. Jadi dia, sebenarnya Ambi ini orangnya ini penakut gitu. Cuma dengan dia, penguatan sesuatu yang dia takut tuh akhirnya dia foto, kemudian dari situ akhirnya dia rangkalan menjadi sebuah buku foto tentang buku foto yang menakutkan gitu buat dia. Dan setelah buku ini jadi, akhirnya rasa takut itu kemudian pelan-pelan hilang. Ya, mungkin kalau teman-teman telah tahu sebelumnya, Guarigaleri memang fokus ke kisah-kisah personal dari teman-teman yang ingin membuat buku foto di kami. Memang dua buku ini merupakan contoh dari sekian buku terbitankan ya, Guarigaleri, yang khusus mengangkat kisah personal tentang dirinya. Dan dua buku ini pun juga berhasil, saya pilih untuk pameran muda, kalau untuk Handi, kemarin itu di Singapura International Photo Festival, kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019. Lalu untuk Nastia pun akhirnya juga pameran muda di tahun 2020 ya. 2019. 2019. Jadi memang kita juga menyarankan untuk teman-teman yang mau memberikan bukunya di Guarigaleri, untuk mereka juga tetap bisa mengirimkan buku-bukunya juga ke beberapa festival foto. Tidak hanya di luar negeri, bahkan juga di luar negeri. Untuk yang selanjutnya, yang kedua. Kedua adalah tempat. Misalkan ya tempat, misalkan ya. Lu jalan-jalan ke satu tempat, misalkan karya dari siapa? Denti Piawai Nesudi. Jadi dia intern tentang perjalanannya dia ke negara-negara Tengah untuk perjalanan suci-nya. Jadi Denti menjadi beberapa negara seperti Israel, ada Jordan, ada Mesir juga. Dan di perjalanan yang dia lakukan bersama keluarganya, ia mendapatkan seperti melihat adanya kerukunan yang terjadi di antara berbagai keragaman di beberapa negara tersebut. Maksudnya, mungkin lebih ke menghargai perbedaan agama dan terhadap belakang yang ada di negara tersebut. Jadi, dan di dalam PND pun juga ada beberapa postcard yang teman-teman bisa bagikan juga ke teman penanya yang lain. Dan untuk yang selanjutnya, yang terkait tempat, ini ada Viania Piania. Viania Piania ini merupakan salah satu peserta kelas buku foto Guari Galeri tahun 2020 kemarin. Jadi memang beberapa tahun, secara reguler, Guari Galeri mengadakan kelas buku foto untuk siapapun yang mempunyai cerita menarik untuk dijadikan sebuah buku foto. Dan Viania Piania ini salah satu yang merupakan tersebut di merebutkan bukunya di Kuali Galeri tahun 2020 kemarin ini juga. Ada Zim. Kuali ini terkait apa nih, Bang? Jadi kayak grafis ya. Kaya statementnya dia tentang. Iya, nah ketika, jadi di London ini Viania juga sedang melanjutkan kuliahnya ya, S2 kemarin. Dan dia melanjutkan kuliahnya di sana, dia orang-orang tuh mengatakan bahwa kesendirian atau kesepian di sana. Tapi kesepian atau kesendiraan itu merupakan hal yang biasa bagi Viania sebagai anak tunggal. Jadi di London pun ya itu bukanlah suatu rumah juga bagi Viania yang sudah pernah mengalami kesendirian itu dan kesepian itu. Jadi Viania maupun Dendipun ini ketika mereka melakukan perjalanan atau studinya gitu di tempat lain, mereka mencoba untuk memaknai perjalanan yang telah mereka lakukan gitu. Yang sangat senang juga pasti. Untuk terkait tempat, juga ada buku tepitan kaming, jurnalnya Danadongfu, karya Setia Mangga. Ya apa nih? Ismin ya, Bang? Ini cerita-cerita tentang Dongfu di NTP. Jadi Setia di sana berkesempatan untuk mengeksplorasi tempat tersebut. Dan dia mencoba untuk melihat budaya-budaya dan bagaimana kehidupan masyarakat setempat gitu. Bagaimana latar belakang, asal-usul, best tempat gitu. Itu memotret selama dia berkesempatan untuk menjalankan suatu kegiatan di sana. Ini mungkin seperti riset juga ya, asal-usul tempat ya. Berikutnya adalah profesi. Misalnya karya seorang, karena profesinya adalah seorang fotografer, dia sempat mengikuti potret Ibu Susi gitu ya. Jadi dia punya kedekatan gitu. Akhirnya dia membuat proyek pribadi gitu. Jadi sebenarnya tujuannya adalah pengen ngasih kado ulang tahun gitu. Karena stok-stok foto yang biasanya kalau dekat itu kan lebih apa, lebih hinting gitu gambar-gambarnya gitu. Dan ada beberapa gambar yang mungkin nggak tayang. Tapi akhirnya mereka juga kumpulin. Dan gue diganti coba untuk merangkai. Kegiatan apa aja sih sebenarnya yang Musi dilakukan. Jadi kesahirannya, dia ngapain, dia nyelam. Jadi dia datang ke satu acara. Tapi ini pendekatannya lebih intin gitu. Jadi tidak ada jarak di situ. Kalau teman-teman yang ingin menikmati buku ini, memang buku ini tidak ataupun belum dijual bebas. Tapi teman-teman bisa menikmati di koleksi perpustakaan Guari Galeri. yang ada di pasar santan maupun pasar awam. Kalau lagi nih, ini adalah karya dari Sony Santayaghi. Jadi dulu gue rupanya. Jadi waktu itu, Horep punya kesempatan untuk menurkimentasikan pembangunan dari area Gora Bunkatro pada waktu itu untuk ASEAN Games tahun 2018 gitu. Dan tugasnya adalah seorang videographer. Tapi di setelah-setelah itu, dia menyempatkan jadit. Jadi gue mengklik. Kemudian dari situ akhirnya dia melihat satu sudut pandang yang menurut dia stadion ini bisa jadi karena anehnya peran dari para pekerja-pekerjanya. Jadi dia ambil lebih kepada pekerja-pekerja yang membangun area Gora Bunkatro untuk persiapan ASEAN Games tahun 2018. Jadi memang ini mencukupi behind the scene ya pembangunan Gora Bunkarno. Jadi memang tadi seperti yang dijelaskan juga, Sony Santayaghi atau depan Goro ini, dia fotografer, fotografer, kompital PR gitu. Jadi dia juga punya akses yang cukup banyak juga ya ketika pembangunan Gora Bunkarno ini dilaksanakan. Jadi ini adalah pahlawan yang berjasa di balik layar dirinya Gora Bunkarno. Oke, satu lagi nih. Ada satu buku di belakangnya. Ini karya dari Jawa Kota. Buku ini menitri karena dia profesinya adalah seorang pekerja di salah satu hutan di Jakarta. itu akhirnya dia punya akses di dalam dan kebetulan kopinya itu adalah sebenarnya videografer, tapi dia juga suka wakil juga. Akhirnya dia mengambil sudut-sudut dari rumah tahanan di daerah Jakarta. Tetapi gambar-gambar ini pun direspon dengan teks yang jadi namanya Bukis yang ambil ini. Jadi dia mengambil ini juga meminta statement dari para warga binaannya untuk meneritimakan arti dari kebebasan itu apa. Jadi ada berusaha-berusaha tentang arti dari para warga binaannya. Ini bukan seperti buku kolaboratif ya, antara Bukis sebagai si perlapas itu dengan para narapia di dalam lora penjara itu sendiri. Nah, untuk punya sendiri pun memang kita kemas pun, ini ada kaleng, jadi kan kalau penjara itu kayak ada besi ya. Jadi ini sebagai kemasan dari Bukis. ini tersebut. Nah, itu kalau yang terkait profesi. Lalu yang keempat ini terkait konsep. Konsep ini salah satunya adalah Bukul Life, karya Yunelia Agung, atau kita panggil Mas MJ. Mas MJ ini kerja sebagai wartawan foto di salah satu surat kabar di Indonesia. Jadi di salah-salah pekerjaannya, ketika dia melakukan percinta, sedangkan pekerjaannya, dia juga memotret berbagai hal dengan konsep adanya warna ya, warna yang disini diangkat. Ini lebih ke posisi warna. dia potret di semasa perjalanannya atau saat dia melakukan pekerjaannya. Mas MJ ini pun merupakan salah satu peserta semasa buku fotogorigari. Jadi beberapa yang dari kita buku itu adalah termasuk The Wall, karya Demas Reviatto. Demas Reviatto juga adalah wartawan foto. The Wall ini lebih apa di bank konsesnya. Ini sebenarnya lebih kayak profesori. Jadi kayak profesori sebenarnya juga ini bukan sebagai wartawan gitu ya. Jadi dia selalu selalu tertarik dengan foto yang konseptual. Jadi malah pun dia pergi, kalau dia melihat pagar pembatas, ada pangguna di dalamnya, kemudian ada ruang pabrik di luaranya, kemudian ada pembatas, entah banner, entah pagar, entah-entah pun yang ada image dari bangunan apa sesuatu yang di dalam. Cuma dia kontrasin juga dengan sesuatu yang ada di luarnya. Itu yang dilakukan oleh Mas Kiyang. Jadi kita berhasil mengurang mas bukunya. Seperti itu di, juga kelas ke-2 gitu. Dan kita beroperasi sepakat. Jadi judulnya The Wall. Ini aku suka lebih ke antara kontak, kontak, background, semangkungan ya. Ini karya dari Abi Alvar, judulnya lebih baik. Ini sebenarnya sama kayak Mas tadi, lebih ke seri gitu. Jadi judulnya sebetulan seorang fotografer, jadi dia selalu tertarik dengan sesuatu orang yang lagi tidur. Jadi dia buatlah kontak-kotak yang di aplik ketika orang-orang itu sedang peristirahat. Yang menarik dari buku ini akhirnya dari proses-proses editinya, dan disini kita juga nge-respon, kita terlibatin seorang illustrator juga, jadi ada karya kolamorasi antara fotografer dan seorang illustrator. Illustratornya, dana ya? Dana, dana. Jadi illustratornya itu bagaimana nge-respon foto dari artisti sendiri, supaya kesenampingan. Dan menariknya adalah ketika kita melakukan kemudian buku foto pun, itu juga mengundang anak-anak setting itu untuk mereka bisa merespons foto dan ilustrasi. Jadi ini bagaimana karya merespons karya dan itu menarik banget hasilnya ya. Ini teman-teman bisa juga melihat hasilnya itu di Instagram. Oke, yang selanjutnya ini terkait konsep ya. ini karya siapa nih? Ini karya gue nih. Sebenarnya ini jenis gue adalah The Pixel. Jadi, kadang-kadang bikin proyek itu paling mudah buat itu apa sih? Kalau gue biasanya kalau bikin proyek itu, gue beli kamera baru. Oke, tapi gue tuh selalu melihat sebenarnya kamera ini jago-jago itu dimana sih? Tools-nya gitu ya. Akhirnya gue melihat bahwa kamera ini ternyata fitur yang paling menarik adalah di makaunya. Jadi, gue ambil lah sesuatu yang maka. Bahkan gue pikir apa gitu. Gue mau buat rate lah sesuatu yang sesuatu sesuatu yang ada image-nya. Jadi, ini gambar-gambar sebenarnya yang gue ambil dari produk-produk yang ada di minimarket. Jadi, gue datang ke minimarket-nya, kemudian gue kontel produk-produknya, tapi yang gue ambil adalah gitu pada image-nya gitu. Jadi, motet-nya kurang lebih jaraknya 100 cm, 100,5 cm. Jadi, yang pengen gue tongolin adalah pixel dot-dot titik-titik dari image itu. Karena, sebenarnya kalau kita melihat secara secara matat lanjang, kita nggak bisa melihat. Tapi kalau kita deketin banget, gitu dia pakai kamera, dia bisa kelihatan gitu. Terutama kalau kalau itu adalah susunan dari warna dari sain bagian tayin. Oke, maka kita bisa melihat bentuk dari image itu. Ini sebenarnya produk-produknya. Ini yang gue foto adalah image image yang ada di produk-produk ini. Kayak ini sebanyak-sebacem kayak apa, kayak tebak-tebakar sih sebenarnya. Karena-kadang kalau lu lihat produk itu, lu melihatnya image-nya doang. tiba-tiba lu ambil, lu lihat produk teks-nya apa, seperti ini apa. Jadi kita mencoba melihat kata-kata kita tapi melihat lebih dekat ya ini produk apa. Sebenarnya menarik sih untuk kita membahas setiap buku ya. Kayak tadi pun Arya membahas soal bagaimana dia menjelatkan suatu karya foto berdasarkan konsep gitu. Mungkin dia bisa bahas buku-buku sel di lain waktu. dan kita langsung lagi nih, ke kategori yang kelima, itu bagaimana sih kita menentukan tema dalam membahas foto? Yang kelima lah. Karya kolektif yang paling ganteng sebenarnya. Gampang karena biasanya kan ada tuh orang tuh bikin pameran, dikumpulkan, misalkan, 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 karya kolektif gitu, judulnya bukasih kota kita bagaimana teman-teman itu merespon tentang tentang kota Bekasi dan kota Bekasi gitu. Jadi kita bikin teman-teman mirim, kemudian kita gambar-gambar pilih, di situ kita kurasi, kemudian kita bukuin dan kita bikin pameran. Ini pertama kali kita untuk masyarakat kita buat akhir lalu ya. Kira-kira ada beberapa masyarakat, tapi memang kita seleksi lagi karena memang banyak juga foto-foto yang di Danden dan dalam membuat video kolektif pun memang kita juga bagi ke dalam beberapa kategori ya. Misalnya apa? Ada tentang apa, tentang infrastruktur, kemudian sampah, rumah ibadah, ada instan COVID-19, jadi ada beberapa tema yang ada di dalamnya. Jadi memang dari foto seri mungkin tinggal juga ya. Dan memang tahun ini pun kita memang sedang musim juga buku Bekasi Kota kita yang akan terbit di tahun ini. Tapi itu merekam foto-foto tentang Bekasi setahun kebelakangan. Nah, lalu selanjutnya ini adalah buku Rum Jiwa dan Umadidon Talk About Omidot Boseksualty. Nah, buku ini memang hasil dari workshop fotografi terapetik yang saya lakukan ke beberapa anak muda gitu. Ini fokusnya ke pendampingan psikologis untuk teman-teman remaja penyimpas bencana alam di palus segi daun tembualan. Jadi mereka sekitar ada 30-an anak itu membuat ilustrasi foto dan narasi terkait hal-hal yang menjadi penyelesaian mereka apa yang ingin ceritakan dan menariknya adalah ketika mereka mencintakan foto-foto yang secara random mereka pilih dan mereka coba interpretasikan banyak foto-foto yang membahas permasalahan mereka bahkan jauh sebelum mencana alam itu terjadi di tahun 2018 kalau salahnya. Nah, kalau untuk yang buku yang Watidon Tokobot dan Tokoseksualty ini memang juga merupakan hasil melakukan karya fotografi terapetik yang saya lakukan bersama beberapa anak muda di Kupang dan Semarang jadi mereka mencoba mengeksplorasi isu-isu atau segala permasalahan keresahan terkait isu hak seksual hak KSF hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu nah menariknya ini memang banyak sekali foto-foto yang sangat personal dan bagaimana anak muda ini berani mengumumkakan keresahan mereka terkait isu HPSR itu sendiri ataupun gender yang sangat berketerat dengan norma sosial dan budaya dan tempat ini kita coba bubukan dan bagaimana juga bisa mengusang pemulihatan di gorengan jadi semua buku yang tadi kita kasih lihatin tuh masih ada beberapa buku yang masih ada kita penuh stocknya jadi kalau pengen koneksi pengen melihat silahkan bisa DM ke gorengan ade kita ingin mengkoneksi buku foto ya gorengan atau mungkin teman-teman mempunyai ide lainnya bagaimana kita menentukan tema saat membuat buku foto itu boleh sekali teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk kita bisa saling berbagi informasi oke mungkin sekian dulu ya dari kami sampai ketemu lagi di episode selanjutnya salam buku foto selamat menikmati